Jalan Dendels menjadi jalur alternatif mudik ketika melewati jalur pantai selatan Pulau Jawa. Di daerah istimewa Yogyakarta, Jalan Dendels dimulai dari Kabupaten Kulonprogo. Meski bukan berada di jalur utama, Jalan Dendels kerap dipilih para pemudik. Pasalnya, kepadatan jalur ini lebih rendah dibanding jalur jalan nasional. Melintasi Jalur Dendels ini, pengemudi harus berhati-hati karena treknya merupakan trek yang cukup lurus. Sementara ada beberapa kerusakan jalan di sejumlah tempat. Jalan Dendels memang berada di jalur pansela. Namun sebenarnya ada jalur yang berada di sebelah selatan lagi yang menawarkan pengalaman mudik yang berbeda. Nah, ini adalah jembatan serandaan yang berada di jalur selatan Pulau Jawa yang menghubungkan antara Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Saat pemudik melewati jembatan serandaan yang menjadi batas Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul, ambil tikungan tajam ke arah kanan. Jalur Dendels ini adalah salah satu jalur untuk masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Namun kali ini saya akan mengajak Anda untuk melewati jalur lain supaya mudik Anda berbeda dari biasanya. Rute yang akan dituju ini disebut sebagai JJLS atau Jalur Jalan Lintas Selatan. Sebelum masuk area ini, pengunjung akan dikenakan retribusi 10.000 rupiah per orang. Ketika masuk kawasan kretek, ada sebuah jembatan yang saat ini menarik perhatian, yaitu jembatan kretek 2 yang berada di atas Kaliopak. Di tengah jembatan ada marka tanah atau landmark yang berwujud bajak atau dalam bahasa Jawa disebut luku. Pemilihan simbol ini menyerah budaya lokal di bidang pertanian. Maknanya kerja keras dan saling membantu dalam membangun. Jembatan ini menghubungkan desa Tirto Hargo dan desa Parang Tritis. Di sisi desa Tirto Hargo, tepat di bawah jembatan ini ada wahana jetski. Selain itu, di muara opak ini, pengunjung juga bisa menikmati wahana perang. Mas, bagaimana tadi main jetskinya? Gokil lah, bisa. Seru ya? Seru. Mau coba? Mau sih, cuma kayaknya saya harus manggapkan perjalanan kapan-kapan. Oke, sampai ketemu ya? Ya. Makasih, Wak. Makasih, Wak. Lalu, kapan waktu terbaik untuk bisa mampir ke sini? Selain di sisi barat, sisi timur jembatan yaitu di desa Parang Tritis juga banyak dikunjungi warga yang biasa disebut sebagai lagunan. Mereka biasanya menikmati sore sambil melihat ke barat untuk menikmati matahari tenggelam. Tak hanya itu, sebuah taman juga digunakan anak usia remaja untuk bermain papan luncur atau skateboard. Di area ini juga tersedia sejumlah warung. Sehingga area jembatan kretek 2 ini bisa berfungsi sebagai tempat istirahat atau res area. Namun bedanya, di sini pemudik bisa beristirahat sambil berwisata. Beristirahat saat perjalanan mudik tidak hanya bisa dilakukan di res area saja. Anda juga bisa berwisata seperti di kawasan jembatan kretek 2 Bantul ini sambil menunggu perjalanan berikutnya. Bagi pemudik yang ingin melanjutkan perjalanan, JJLS ini akan membawa Anda melintasi Kabupaten Bantul. Mengikuti jalan ini sambil membaca papan petunjuk, akan membawa pemudik ke Kabupaten Gunung Kidul yang masih menjadi bagian dari jalur jalan lintas selatan.